Assalamualaikum sobat semuanya kali ini saya akan mengulas satu pertandingan yang fenomenal di tahun 1961 yaitu kejuaraan final USSR Championship atau kejuaraan Uni Soviet dimana di finalnya dipertandingkan antara juara dunia Meghal Tal melawan Rashid Nehmitinov dan di dalam partai tersebut Meghal Tal dikalahkan oleh Rashid sangat telak hanya 29 langkah melalui langkah-langkah yang sangat fenomenal dan cerdik dari Rashid Nehmitinov sebelum kita review pertandingannya saya akan ulas sedikit siapa Rashid Nehmitinov ini ya beliau ini di masa lalu dijuluki dengan juara tanpa mahkota ini karena Grandmaster top di jaman itu ya mulai dari Meghal Potsminik, Meghal Tal dan lain-lainnya pernah dikalahkan oleh Rashid Nehmitinov namun Rashid ini tidak pernah mencapai kelar Grandmaster karena faktor politik di masa itu ya koron kabarnya dia tidak diperkenankan keluar dari Uni Soviet oleh pemerintahnya jadi Rashid ini tidak pernah dikasih paspor negaranya Uni Soviet sehingga tidak bisa pergi ke luar negeri untuk pertandingan perbutuhan Grandmaster kelar tertingginya adalah Master Internasional meskipun secara rating dia di atas para pecatur top di masa itu mari kita simak pertandingannya Rashid Nehmitinov memegang buah putih Meghal Tal hitam Rashid Melaka Dulan yaitu E4, bukan Bidak Raja Tal C5, pertandingan Sicilia Rashid Kuda F3 Tal D6 Rashid D4 mengajak petukaran Bion petukan diterima dimakan dengan Kuda Tal hitam Kuda G6 Rashid Tiga hitam Kuda G3 D6 Rashid Tiga hitam Kuda gelap G2 untuk persiapan rokada pendek ini ya Tal A6 menghalangi Kuda menghalangi Kuda bermanuver ke B5 Rashid Rokada pendek kita latihkan menterinya ke C7 Rashid melangkah tajam ya ke F4 kita latihkan Kuda ke D7 ya disini Rashid menyerang lebih tajam lagi ya dengan memajukan Pionnya ke G4 Tal juga melangkah tajam juga dari side menteri ke B5 untuk selanjutnya jam Kuda Rashid mencegah Pion masuk untuk jam Kuda dengan memajukan Pionnya ke A3 via C1 G7 Sama dia melangkah gajah juga GF3 Kuda C5 mengancam Pion E4 menteri ke E2 ya untuk memperkuat Pion E4 Tal ajak pertukaran Pion ditolak oleh Rashid ya dia memilih memajukan Kudanya ya Tal ajak kuda dengan Pion E6 disini Rashid makan Pion ya ganti yang ajak kuda sekaligus ajak pertukaran Pion dengan berani Rashid melangkahkan kuda yang H6 disini Tal tidak mungkin makan ya karena kalau dia makan akan dimakan dengan gajah posisi dia menjadi terhalang untuk rokade pendek jadi pertukaran ini sangat merugikan Tal kalau Tal menerima Tal laturikan kuda ke E6 ya mungkin untuk persiapan mengusir menteri ke F4 Rashid menurunkan gajahnya ke D2 ke D2 ini ancaman ya buat kuda ini ancaman ya talam perkuat kuda dan gajah G7 nah disini Rashid membahangkah yang berani dan brilian ya coba semua temukan langkah itu apa ya betul yaitu pengorbanan kualitas penting makan kuda F6 dengan tujuan nanti untuk menyerang dengan kuda ke D5 dan Tal menerima perkuat dengan makan dengan gajah gelapnya ke F6 disini Rashid majukan kudanya untuk ancaman menteri dan menggarpu gajah Tal mungkin bisa makan dengan gajah ya tapi posisinya akan merugikan karena ada pion makan balik sekarang ancaman ancaman kuda nanti dan apabila kuda pergi ke F4 maka dimakan gratis oleh gajah ya karena posisinya tadi open pion tidak mungkin makan kuda menteri terpasa kabur dan ancaman kuda berikutnya Rashid meningkatkan ancaman gajah F6 dengan menteri ke F2 Tal melindungi dengan kuda menutupnya ke F4 dan tentu saja dimakan oleh Rashid ya dengan gajah pertukaran dan disini Rashid membuat langkah fenomenal lagi ya coba sobat terka ya bagi anda yang menebak menteri makan pion salah ya yang benar adalah pion maju ke E5 disini posisi Tal dilematis ya apabila dia makan kuda maka pion Rashid makan gajah dan disini ancaman skak ya raja sangat terbuka sekali sehingga dia memilih untuk makan pion meskipun dengan resiko posisinya semakin lemah karena akan dipin oleh penteng dan Rashid tidak menyiapkan kesempatan untuk melakukan pin dengan penteng dilindungi oleh pion dan tentu ini dimakan gratis oleh gajah ya karena posisinya terkena pin gajah terang tal dari skak Rashid makan pion dan terpaksa tal harus makan dengan menteri dan disini Rashid lagi-lagi membuat langkah yang strategis coba coba semua terkah yang jelas bukan makan gajah ya misupun ini gratis adalah langkah lebih strategis lagi yaitu menteri ke d4 ancaman kepada gajah e5 yang tidak mungkin diselamatkan oleh tal tal harus memindahkan rajanya gap d8 untuk menghindari pin dan Rashid makan gajah dengan penting nah disini posisi yang sangat dilematis bagi tal dia harus melakukan adu menteri ya untuk menyelamatkan mungkin sobat semuanya akan heran ya kenapa menteri yang diadukan ke d8 kenapa tidak benteng ya sebab apabila benteng ke d8 mengusir menteri ini jelas langkah malah petaka bagi tal apabila dia memilih benteng yang mengusir menteri karena Rashid bisa melakukan skak ke e8 dan disini menterinya hilang menterinya tal akan hilang karena kalau raja pindah ke g7 benteng akan skak lagi ke e7 dan terpaksa menterinya akan melayang sehingga langkah benteng ke d8 ini langkah sangat buruk tidak direkomendasikan sehingga langkah talent tepat adalah memang menteri ke d8 untuk mengajak adu menteri dan lagi-lagi Rashid membuat langkah fenomenal yang memastikan kemenangan ini coba sobat langkah apa itu ya betul pengorbanan benteng ke f5 skak dan terpaksa tal harus makan Rashid makan benteng skak rajanya bisa pindah ke e7 skak lagi rajanya pindah ke e6 dan skak dengan pion disini tal menyerah ya karena rajanya bisa pindah ke d6 selanjutnya akan terkena skak 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 garbu kuda sampai disini tal menyerah ya di langkah ke 29 ini demikian sobat semuanya satu partainya cukup fenomenal tadi ya dimana Michael Tal yang pada tahun 61 ini statusnya adalah juara dunia setelah sebelumnya mengalahkan Michael Botsvinik di tahun 60 tidak berdaya menghadapi kempuran dari Rashid Nahmedinov jadi Tal ini meskipun juara dunia tapi dia gagal menjadi juara nasional karena dikalahkan oleh Rashid Nahmedinov dan Rashid ini sangat fenomenal setelahnya diangkat oleh Tal sebagai sekondannya atau asisten penasehatnya ketika berhadapan dengan Bobby Fischer untuk perebutan keliara juara dunia dan seperti kita ketahui Michael Tal dikalahkan oleh Fischer ada satu komentar yang mengharukan ya dari Michael Tal dia mengatakan seandainya yang duduk di bangku ini melawan Fischer adalah Rashid maka Rashid lah yang juara dunia Bobby Fischer tidak akan pernah sanggup mengalahkan Rashid katanya ya dan memang sejak saat itu permainan Michael Tal sangat satu review dari tokoh fenomenal Rashid Nahmit Tinaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati